Kemudian cucu-cucu bertanya, Datuk-datuk, kok ada orang begitu ganas? Weh! Program ekonomi di seluruh negara komunis tidak ada satupun yang berhasil. Mati berkelabaran, bergelimpangan di jalan-jalan. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga, sebab jatuhnya puisi. Sebabnya adalah mereka membantai bangsanya sendiri. Mereka membantai bangsanya sendiri. Di Indonesia. Di Indonesia mereka lakukan itu yang pertama kali dibawa oleh musuh. Dibawa oleh musuh. Sudah secara percaya. Dibawa oleh musuh. Setelah mati di mati mereka menengahkan pampantai. Sudah, 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 sudah. Sudah, sudah ini. Saya bersingkat. Saya bersingkat. Saya bersingkat. Itu bukan banyak duisi. Aslinya. Dobsek masih mana ibas. Komor Enggak. Suharto memperhilii Suhano. Tuhan. Demikusi. Suharto munt dicen, Tuhan. Denik perut. Suharto memperhilii Suhano. Selesai Baik hadirin dan Bapak Ibu sekalian Untuk membuka sesi keempat Kami akan panggilkan Bapak Taufik Ismail Untuk membacakan puisi Kami akan panggilkan Bapak Taufik Mohon pemantapan untuk tenang Kita dengarkan bersama Puisi dan Bapak Taufik Ismail Setuju atau tidak setuju Sebaiknya kita hormati Terima kasih Dua orang cucuku Bertanya tentang angka-angka Datuk-datuk Aku mau bertanya tentang angka-angka Kata Aidan Cucuku yang laki-laki Aku juga Aku juga Kata Rania Cucuku yang perempuan Aku juga Mau bertanya tentang Angka-angka Rupanya mereka pernah membaca buku Tentang angka-angka Dan ini agak Mengherankan Karena Mestinya mereka bertanya Tentang puisi Tapi Rupanya mereka Di sekolahnya Di SMA Kan Ada tugas Menulis makalah Dan karena Mengenai puisi Dia sudah banyak Bertanya ini Itu Sering berdiskusi Sekarang Aidan Dan Rania Datang dengan ide Mereka akan menulis Makalah tentang Angka-angka Begini Datuk Katanya ada partai Di dunia Itu membantai 120 juta orang Di 74 tahun Selama 74 tahun Di 75 negara Kemudian Kata Aidan Kata Rania Ya Ya 120 juta Tahun 120 juta orang Yang dibantai Setiap hari Mereka membantai 4.500 orang Selama 74 tahun Di 75 negara Kemudian Cucuku bertanya Datuk Datuk Kok ada orang Begitu ganas Kemudian Dia bertanya lagi Kenapa itu Datuk Kenapa Begitu banyak Mereka Melakukan kerja Baksa Begitu Merebut kekuasaan Di satu negara Kerja Baksa Kemudian Orang-orang Di Baksanya sendiri Berjatuhan mati Kerja Baksa Kemudian Yang kedua Sesudah kerja Baksa Program ekonomi Di seluruh negara Komunis Tidak ada Satupun yang berhasil Mati Berkelaparan Bergelimpangan Di jalan-jalan Kemudian Yang ketiga Kemudian Yang ketiga Sebab Jatuhnya Puisi Sebabnya adalah Mereka Membantai Bangsanya sendiri Mereka Membantai Bangsanya sendiri Di Indonesia Di Indonesia Mereka lakukan itu Yang pertama kali Dibawa oleh musuh Dibawa oleh musuh Sudah secara Dibawa oleh musuh Sadihan mati Di madi Mereka mengenai Bangsanya 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 Surah 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 Sudah ini Ya pada Ya Saya bersingkat Saya bersingkat Saya bersingkat Aslinya Itu bukan banyak huji Aslinya Demikusi Suharto Mempertilih Sumano Demikusi Suharto Mempertilih Sumano Demikusi Suharto Mempertilih Sumano Selesai Baik saudara-saudara Maik saya ambil alih Baik Mungkin kita tarik napas sejenak ya Untuk meredakan emosi-emosi yang akan menggelora tadi Dan kita akan segera memasuki sesi keempat Silahkan Bapak Butut untuk memulai sesi keempat